Intro Shalom sejarah sekalian, jangan pelit merupakan sebuah tema tersembunyi di balik hari raya Purim apa itu? Haman menetapkan pur atau undian untuk menjatuhkan tanggal kapan dia akan memusnahkan orang Yahudi tetapi karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar maka hari itu dibalik menjadi hari kemenangan dimana orang Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya yang merencanakan yang buruk terhadap mereka untuk mengenang kasih dan kebaikan Tuhan Esther dan Mordecai menyadari bahwa bangsa mereka pantas dimusnahkan pantas dihukum karena mereka lebih jelek daripada bangsa-bangsa yang lain moralnya dan kelakuan mereka dan sejarah sekalian tetapi Tuhan mengampuni mereka dalam pertobatan mereka untuk mengenang kebaikan Tuhan ini maka Esther dan Mordecai menetapkan bahwa setiap orang Yahudi turun-temurun merayakan hari raya Purim mereka mengingat anugerah Tuhan yang besar oleh karena itu mereka antar-mengantar makanan memberi kepada sesamanya dengan murah hati jangan pelit, jangan perhitungan kita harus selalu ingat sebagai orang percaya bahwa kita telah terima anugerah yang besar dari Tuhan oleh karena itu kita juga memberi anugerah kepada orang dengan murah hati entah itu berupa kasih, perhatian, pengampunan dan bahkan materi Sudara, ukuran pemberian kita sebetulnya menunjukkan ukuran seberapa besar kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita tidak berbicara mengenai jumlah saja tetapi kita berbicara sejauh mana kita berani mengasihi Tuhan sejauh mana kita rela memberi kepada Tuhan dan kepada sesama kalau orang sadar bahwa hidupnya merupakan anugerah Tuhan maka bagi orang itu lebih mudah untuk dia memberi kepada Tuhan dan sesama sadarilah setiap hari kita telah terima anugerah keselamatan yang besar dan kita menjadi orang yang murah hati kemanapun kita pergi kita menjadi pepapak terima kasih